Nombok kemungkinan besar, berarti akan dibawakan langsung oleh Syndra dan itu tidak jadi flex pick. Karena kita tahu kan, biasanya kalau Faramis jadi flex pick itu paling nyebelin banget. Banget sih. Udah mikir, oh ini Faramisnya di midline, kita counter pakai Lilia, kita engage-nya pakai Valentina. Tiba-tiba jadi roamer kayak, aduh. Tergocek ya? Tergocek sudah. Tapi ini dia untuk draft dari game kita yang pertama menjadi draft pembuka juga, Kadita. Ya, ini yang sering banget dipik sama Triple Esports dari record-nya juga kita tahu. User Kadita banget lah nih dari Triple Esports. Langsung di-band dan ini mahal gak Ciba hitungannya? Lumayan mahal tapi juga membuka karakter permainan dari teman-teman Biggeron Sounds terutama untuk kasih kayaknya ya. Karena kita tahu Kadita ini kenapa udah mulai jarang untuk digunakan. Ya jawabannya karena Flask of the Assets, karena para healer marak untuk digunakan. Jadi gak ada yang bisa di-instant burst damage. Sementara dengan band terhadap Kadita, berarti kemungkinan besar Biggeron Sounds gak ngebawain hero healer. Berarti kemungkinan besar mereka akan membawakan hero-hero tanker yang bisa di-burst. Terus, tapi untuk dipukulin juga gak butuh sekitar 5 sampai dengan 10 detik untuk teamfight baru dapetin point kill. Ya, dan mungkin juga ini membuka peluang. Karena kalau ngomongin hero healer, Minotaur juga ini kerap kali menjadi ajang pilihan untuk bisa. Bisa dibilang nge-create karya momennya juga pastinya dan yang jadi tanda-tanya besar Faramis yang sudah kita mention. Ini akan masuk ke bagian dari banding selanjutnya atau tidak? Tapi Nolan terlebih dahulu nampaknya. First pick padahal loh, tapi Nolannya tetap di-band. Ini menarik sih. Dan bahas dikit soal Faramis ya. Di dua match pertama kemarin, di hari kemarin banget nih, Faramis itu gak jadi priority. Bahkan ada beberapa kasus di mana Faramis ini tidak di-band dan tidak di-pick. Ya, berbeda dengan Gwynevere ya. Ya, kalau buat Gwynevere nih udah terlalu mahal banget. Pertama mungkin untuk beberapa case kita melihat skenario permainan dari Gwynevere yang jadi roamer, jadi jungler juga, fleksibel pick dan juga kapasitas dia untuk melakukan zoning out itu juga luar biasa. Apalagi buat yang build-build hybrid itu nyebelin banget. Karena pasif dari Supermagic-nya heal, sosok Gwynevere itu bergantung kepada lost HP. Dan itu semakin sedikit HP yang dia miliki, regen-nya semakin tinggi. Makanya. Jadi makin enak, makin sustain banget kan. Makin tinggi HP pool-nya, semakin tinggi heal-nya juga. Tapi kemarin ada kasus gini, gue ngeliat di AP Brand kalau gak salah. Dia ngelapas Gwynevere-nya, tapi dia ngambil dua hero stun. Dan dua hero stun ini berjalan sampingan. Iya. Dan orang udah terbiasa, gak tau sih itu karena, mungkin karena Epibrain kali ya. Dia udah one step ahead juga menurut gue. Jadi Gwynevere lompat ke satu hero yang punya stun, yang satu lagi langsung nge-stun. Jadi gak bisa langsung di follow pake Vialetriquiam. Dia bener-bener ini ya, bener-bener saling bahu-membahu. Iya. Dengan tujuan agar nantinya tidak sempat untuk menggunakan ultimatenya. Karena Gwynevere juga sebelum dia mengeluarkan ultimatenya itu kan tidak dalam keadaan imun. Bener. Kecuali kalau misalkan bola-bola dari Vialetriquiam-nya udah keluar duluan, itu gak bisa diapa-apain. Makanya. Kecuali disupress. Dan sempat muncul, itu dari Siusun. Ketika Siusun ternyata membawakan kajak melawan Gwynevere, tapi kajaknya ini yang malah bersembunyi. Gwynevere-nya muncul, ketika dia Vialetriquiam, ditarik pake Divine Judgement. Ada banyak cara teman-teman untuk menghentikan bagaimana Gwynevere di Land of Dawn. Jadi jangan takut untuk melepaskan Gwynevere, kecuali kalian emang mungkin kesulitan ketika melawan Gwynevere. Depends on strut yang sudah dipersiapkan ya, berarti bagaimana kejilian juga terkait kalkulasi Gwynevere yang digunakan oleh tim lawan. Dan bicara soal Gwynevere ternyata masuk ke rangkaian banding dari Biget Ronsons, begitu pun juga dengan Faramis yang dari tadi kita mention sih ya. Menariknya. Iya. Ini jadi opsi band dari anak-anak triple e-sport. Kalau aku melihatnya ketika udah ada band dari 1-1, ini Matilda bakal bener-bener bisa bersinar banget di game kali ini. Gak ada Gwynevere, gak ada Faramis, gak ada 1-1 juga. Jadi Arlott menjadi pilihan untuk Biget Ronsons dengan fleksibel pick karena Black dan Akashi mungkin bisa bertukar dari XP dan romernya. Oke, ini Matilda dan Bruno juga open ya. Bruno langsung diamankan oleh teman-teman dari triple e-sport. Selanjutnya mereka bakal coba untuk ngamanin karya Matilda yang tadi sempat di-mention karena tidak adanya 1-1. Sudah ditutup. Tapi ternyata Valentina terlebih dahulu yang kalau ngomongin Valentina ini jadi match hero yang rentan untuk diperbutkannya itu sangat tinggi loh. Walaupun sudah mendapatkan nerf dari CD cooldown ultimate IMU-nya ya. Itu dia. Apapun yang diambil sama Valentina itu bakal dikalikan 1,2 kali lipat lebih lama daripada si pemilik aslinya. Anggaplah, Netherrealm nih, Netherrealm 84 detik. 84 detik itu kalau di Valentina jadi 98,4 detik. Itu lama banget sih. Itu hampir 100 detik loh. 100 setengah menit di turtle pertama ngambil, turtle kedua baru multi. Setara dengan, ya mungkin kalau kita berbicara battle spell. Let's say kayak purify juga. Itu kayaknya cepetan purify deh. Makanya, udah ada lagi purify-nya. Udah ada lagi purify-nya, jadi kayak seolah percuma Netherrealm-nya. Ya menariknya ini masih menjadi pilihan dan kerap kali juga bisa menjadi keuntungan ya kalau bicara seolah Valentina. Menyampingkan cooldown yang luar biasa lama tersebut. Tapi kalau ngeliat lagi karya pilihan dua hero Bigetron Sun, disini udah ada Lilia dan Baxia. Jadi pilihan mereka Lilia ya justru. Lilia untuk Syndra ya. Ini jalannya juga bakal lebih ke secure pick. Jatuhnya juga buat deny pick juga agar nantinya Baxianya ini gak keganggu dengan Lilia. Walaupun sebenarnya sudah ada Valentina dikubu dari Triple Esports. Namun dengan pick terhadap Martis ini udah jadi pick paling aman untuk di area jungle daripada nanti di band. Sehingga teman-teman dari Bigetron Sun mungkin akan lebih berfokus kepada XP lanernya. Seperti Terisla yang mungkin bisa di band terlebih dahulu. Karena dengan pick terhadap Terisla dari Triple Esports di pick yang keempat. Brody dari Super Upa kemungkinan besar tidak akan muncul. Saya suka merasa paham yang bagus di pagi. Masih respect ya terhadap hero roamer yang memang menjadi tipikal dari mana juga. Tapi kalau XP lan juga mungkin Khaled ya. Menjadi salah satu hero yang akhirnya beberapa kali nongol juga nih. Setelah nerf yang kemarin lumayan parah. Tapi ada beberapa team yang masih bisa utilize-nya dengan baik. Maka band Brody-nya. Berarti mereka gak mau main Terisla dong ya kalau kayak gini. Atau jangan-jangan sebenarnya mereka akan tetap membawa Terisla. Tapi akan memberikan ancaman lebih kepada backliner. Terutama kalau nanti tiba-tiba Bigged Ronsons membawakan Cloud. Jadi pressure-nya tuh gak berhenti. Gak cuma di gold lane doang. Tapi di x-play lane juga. Cukup make sense sih ya dengan hadirnya nanti Terisla dan juga bagaimana Cloud yang dengan dua hero Parksman dari Bigged Ronson udah ditutup. Mungkin probabilitas dia untuk keluar juga tinggi. Tapi kita akan fokus terlebih dahulu. Sempat dimention bahwa hero-hero momen ala ilmu ini kerap kali menjadi karakteristik juga dari Triple Esports. Dan Kaja ini masih cukup make sense sebetulnya untuk ditutup bahkan. Bagus banget bahkan. Gak dengan Kufrah. Tapi kata Khalid yang juga tadi udah disinggung oleh Lim yang memang untuk pick rate-nya udah lumayan juga ya. Menjadi beberapa surprise pick hero dari tim-tim yang bertanding di kursusnya. Aku malah mikir kalau seandainya ini pick Terisla bahaya banget. Jadi itu dia. Pick terhadap Promer terbeda hulu. Biarkan nanti last pick-nya ini bisa jadi counter pick juga. Kalau seandainya Bigged Ronson yang membawakan Terisla kanan bisa bawa X-Borg. Dan X-Borg cukup bagus karena match-up lawannya adalah Lilia. Jadi tipe yang poke damage bukan yang tiba-tiba burst damage. X-Borg ini kan lumayan fatal juga kalau ketemu sama yang tipenya burst damage. Oke. Satu pilihan XP-nya berarti disimpan terakhir ya. Disimpan terakhir. Menarik juga sih. Dia ngeliat match-upnya dulu kali ya. Karena Arlott terplex nih. Jadi masih bisa roamer bisa XP juga dia lihat dulu. Arlott ini bukan tipe yang landing banget, Lim. Buat sekarang kalau kita berbicara Arlott lawan siapapun kayaknya. Wah itu udah pasti kemenangan dipegang sama siapapun lawannya Arlott. Tapi kalau mengadu damage Arlott oke banget. Wah Beatrix. Dari ngambil klop tapi Beatrix itu yang jadi pilihan ya. Berani banget gak sih dari Beatrix. Ini kalau kita putar skenario-nya tiba-tiba povest XP enak banget nih. Ada Ruby dan ada Arlott kan yang memang lompat-lompat terus. Dan itu bisa jadi juga gitu kan. Di Arlott yang bisa setup sih yang paling make sense memang karena gak dipegang. Ya apalagi dia membawakan Matilda. Jadi kombo Matilda Airlines bersama dengan Penalty Zone akan sangat-sangat connecting sekali di sini. Beatrixnya lumayan terancam. Flicker akan dia bawakan. Tapi kemungkinan besar juga akan lebih sering keluar karena match-up lawannya juga Bruno. Ya. Yang dimana secara range di level yang kedua Bruno benar-benar bisa melakukan bullying di early game dengan serangan yang sangat-sangat tinggi. Oke. Mungkin ini nih di fatalnya nih. Yang akan jadi opsi. Dari segi pemilihan emblem. Dimana Bruno dari sana nanti mungkin akan membawakan emblem fatal. Biar dia bisa lebih pasti untuk menimbulkan efek critical damage di early game. Tujuh ini kalau ngebahas karena line up ratingnya juga sosol banget. Perbedaannya cukup tipis ya antara BG Tronsons dan juga teman-teman dari Triple Esports. Tapi itu dia untuk komposisi 10 hero yang sudah diamankan. Sebentar lagi kita bakal lihat visualisasi misi bawa pulang kemenangan yang sempat dibahas melalui Techlight. Apakah mampu untuk dipecahkan oleh teman-teman dari BG Tronsons? So without any further due let's go jump to the land of dawn. Di game pertama menjadi game pembuka juga di hari ini. Misi balas dendam seperti apa yang dipersiapkan oleh sang robot. Karena memang dari gameplaynya. Gue biasa rata-rata ngeliat Baxia itu selalu dilawan sama Diret. Cuman sekarang bukan Diret. Martis pilihannya dan ekspilihannya pun tipe yang memang front to back juga Terisla. Ya mungkin akan berharap kepada skill pertama dari Terisla. Setelah itu mungkin akan ada follow up yang cukup banyak. Sehingga persenangan HPnya juga akan lebih mudah untuk terkikis. Tapi ini juga menjadi PR bagi Sano karena dia sangat membutuhkan sekali Demon Hunter Sword. Sehingga nantinya untuk BG Tronsons ketika memegang early game. Ini bisa jadi kunci utama mereka karena mereka bawa Baxia. Namun untuk triple E-sports. Winning condition mereka adalah rotasi. Ini dia yang sudah mereka jalankan bahkan dari awal game. Karena mereka tahu kalau mereka rotasi berdua doang itu damage-nya gak cukup. Lebih baik rotasi bertiga bahkan berempat kalau bisa. Mungkin kalau ngomongin soal emblem ini Matilda-nya pake impure cuman. Dia mau ngasih damage juga nih tipis-tipis. Masalahnya kalau ya tadi bahas lagi soal Demon Hunter Sword. Bruno kayaknya dia item keempat gak sih B? Iya ini kayaknya kalau item pertama kayak Mas Traldini masih lalu cepat. Dan ini dia pressure dari Bruno ketika match up landing-nya lawan Beatrix. Dia udah pasti bakal bener-bener bisa nge-zoning abis-abisan dan membawa Fatal. Adalah solusi yang tadi sempat kita perbincangkan juga. Tapi hati-hati nih Beatrix-nya ada tech speed tambahan juga swift di talent pertamanya. Sama-sama tenacity dan sama-sama dasarnya emblem Assassin. Masih cukup fair lah ya. Masih cukup fair penetration sama dan ditambah dengan Quantum Charge juga. Sama-sama untuk escape, sustain dan juga untuk memberikan satu buah regen HP tambahan agar tidak bisa digank dengan mudah. Untuk dari segi pemilihannya. Pampir Melade. Dan bahkan ada Leather Jacken. Untuk Bruno di early game kayak gini Sano juga cukup safe jatuhnya. Zoning out-nya juga gak berhenti dari tadi. Hanya saja mungkin untuk dari first item yang bisa dibawakan oleh Martis disini. Opsinya ada dua yang paling bagus. Dia bisa langsung bawa Blade Armor atau bawa Radiant Armor. Oke itu udah ada flicker ya. Cepat dibuka dari sisi troll ada informasi yang ditemukan oleh anak-anak dari Bigetron Sons. Dan nampaknya sudah mulai ada pertemuan yang cukup intens. Dia ada objektif Turtle yang masih belum mau terreset. Udah ada Biget, pajuk dari depan. Bakal dipulat lagi dengan Red Wing. Buzi Zia terkikis. Terkikis masih bisa berdua dengan Baksyat Shell Junity dan Yotli. Bagaimana Sanjay harus tumbuh begitu saja. Masih mau lebih dengan red damage dan guiding win. Dua pemain dari Triple Esports masih bisa mundur ke area belakang. Masih selamat dan keuntungannya ada di satu buah turtle yang di secure ditukar dengan sebuah kill. Menarik memang dari Tarzan yang tadi Retribution sempat disinggung juga sama KB. Dengan on point Retribution ini yang harus menjadi pilihan ketika dia pakai Fredrin. Tapi ternyata pas pakai Martis juga masuk nih. Dan bahas sedikit soal Martis. Biasanya yang melihat Martis sudah pakai killing spree, sekarang masih pakai Impul Rage. Ya lumayan old school. Tapi lumayan klasik juga gak sih Lim untuk memberikan damage tambahan ketika walaupun ada nerf. Tapi 1% HP-nya juga per 5 detik. Mungkin lumayan dengan build item menuju cara Guardian Helmet nantinya. Apalagi untuk sekarang Gold Lead. Yang dengan adanya turtle yang diamankan Triple Esports membuat sharing gold untuk Sano. Gak perlu rotasi jauh-jauh. Yang penting tetap hadir dalam tim dan gak tumbang di area laning phase. Oke, sempat ada satu buah taubrakan ya tadi dari Baksia Shelf Unity. Namun dengan terbukanya third-taste poison. Kedua belah player memilih untuk mundur. Ada Circling Eagle mengarah karya Sindra dan follow up lagi dengannya. So, one last hit. Dan masih bisa ditahan dari sosok Sindra. Itu dia. Banyak yang gak expect mungkin damage dari Circling Eagle Matilda. Itu memang kayaknya gak terlalu sakit. Cuman yang sakit adalah Sol Bloom stack 6-nya. Dan juga tabrakan ketika end dari Circling Eagle-nya. Itu yang sakit. Dan ditambah dengan dia membawakan Impure Rage. Troll. Ini entah ya mungkin kalau melihat namanya kan. Oke, ini mungkin sering kita temui juga di solo pub. Tapi lagi-lagi kalau misalnya kita berbicara untuk pemilihan Impure Rage. Dia gak nge-troll teman-teman di sini. Karena dia ingin memberikan damage yang lebih pasti lagi. Seperti yang Lim tadi bilang. Dengan stack 6 Sol Bloom. Dengan Impure Rage. Ini per 5 detik dia akan menimbulkan damage tambahan dalam bentuk Magic Damage. Iya, sustain juga kan. Dari segimananya lumayan lah ada tambahan-tambahan mana sedikit. Tapi ya balik lagi nih untuk rotasinya. Tartal ini kayaknya bakal jadi proritas bagi keduanya. Mengingat dari junglenya juga memang jungle-jungle tempur nih dari awal. Iya, tidak ada perbedaan ya. Ini yang jadi karakter ketika durability hero bertemu di area objektif metral. Bahkan sudah mulai kita pantau. Troll-nya juga udah mulai ready lagi dengan area Circling Eagle. Troll-nya ada carry of lag. Ada satu airborne effect. Ada Penalty Zone. Sanji tidak menerima target operasi. Dan Penalty Zone. Ada kedua member Licker for defensive dari susok serang troll. Menampaknya Tartal akan terasat kembali dengan adanya guiding win. Teman-teman dari Triple Esports save kembali. Masih aman dan itu banyak banget soft skill yang keluar. Si Penalty Zone ada Final Slash juga. Cuman eksekusi yang kurang matang. Jadi belum ada 4-band sama sekali. Dan bahkan ada dua ultimate yang ditukarkan hanya dengan satu Final Slash. Ingat Final Slash sekarang itu benar-benar cepat banget cooldown reduction-nya. Dan dibandingkan dengan Circling Eagle, dibandingkan dengan Penalty Zone itu jauh lebih mahal. Dan reset yang bagus banget dari Bigger Ronsons. Mereka tahu mereka akan memberikan waktu agar Musizio mendapatkan level yang setara dengan Tarzan. Agar nanti dari segi damage attribution yang gak bakal kalah-kalah banget. Ini yang masih coba untuk dikejar ya. Mereka masih maju tak gentar. Masih berani di teritorial. Don't run wall kick yang udah mulai mengenai sasaran. Dan bahkan Manuslas. Begitu kedua member Black Shield for defensive the Circling Eagle. One man down. Rasul diapankan dari sosok Akashi. Dan bahkan pilak pun tumbang di tangan anak-anak Triple Esports. Free Tartal untuk teman-teman dari Triple Esports. Keuntungan berganda pastinya. Mendapatkan Tartal dan juga dua kill. Golfnya langsung boosting ke seribu. Bahkan hampir dua ribu be. Ya ini gara-gara satu poin ya. Yang dimana tadi udah sempat kita bahas. Bahwa Final Slash memang tidak sebanding. Dengan adanya ultimate dari Penalty Zone. Tapi kalau Penalty Zone-nya ada lagi. Dan ketika teman-teman dari Bigger Ronsons berdempetan berempat. Lihat damage yang bisa diberikan oleh Kevin disana. Bener-bener on point banget. Dan dia pake Black Shoes-nya tuh pelan-pelan. Tahan dulu ya kan. Dia gak mau buru-buru. Dia nungguin Circling Eagle-nya. Agar nanti bisa ada escape kedua dari Troll. Wah dengan adanya satu buah gerakan. Kembali adanya Circling Eagle. Namun nampaknya Final Slash. Mengenai Kero member. Tarzan masih bisa selamat atau tidak menampaknya. Masih bisa budur. Gereka Black and Just Troll. Yang terlalu dalam masuk ke area Lini Pertahanan Resumbang. Dua pemain Triple Esports. Gugur di area sana. Ini gerakan-gerakan yang terbilang agak sedikit berbahaya dan gagal. Ngebuka lagi potensial dari Bigger Tonsons. Sementara dari kedua gold lane-nya ini Batrix-nya agak sedikit under ya. Ya agak sedikit under. Tapi lihat bagaimana pressure yang tidak bisa dihentikan. Apalagi Hasklaw. Akan menjadi opsi utama. Dan Wave. Oh no way. Worldi yang bagus. Kevin yang tiba-tiba hadir dari belakang. Flanking yang tidak terduga sepertinya. Tiga pemain Triple Esports ya itu. Berapa-berapa koneksi yang cukup baik. Dan bahkan ini mengancam juga pergerakan dari bagaimana tarat di area top lane. Milik anak-anak Bigger Tonsons akan runtuh begitu saja. Akashi kembali tergenking. Namun masih bisa mundur di area belakang. Tadi I'm offended dengan flicker tadi ya. Dicuri kena-tama I'm offended-nya. Dan itu bagus banget juga untuk membuka satu tarat di bagian top lane. Walaupun tadi sempat blunder gold-nya gak turun sama sekali. Ya gold-nya gak turun sama sekali. Tapi kalau kita lihat juga dari bagian area mid lane. Sekarang kayaknya Triple Esports mau mencari pundi-pundi gold yang jauh lebih mengunggulkan. Atau jangan-jangan mereka punya rencana. Mereka mau teamfight 5 orang di area turtle. Oke. Seperti dibuka dengan area circling eagle. Dengan area-area Buzizio. Yang masih bisa selamat dengan area cyclone eye. Kembali ada pertumbuhan yang cukup intense. Tapi dengan pulangnya Buzizio. Nampaknya ini turtle akan perfect di tangan Triple Esports. Zoningnya bagus banget sih. Dia udah ajak Bruno-nya nih. Itu udah power dari Bruno dan juga Matilda. Pokingan damage dan front-to-backnya. Wah lihat. Agresivitas yang dibawa oleh Sosok Prol ini selalu melingkupi. Terkait bagaimana follow up yang ada di belakangnya. Karena dari tadi kalau kita lihat ya. Pergerakan dari Triple Esports pas kemat Hilda diamankan. Ini balance. Rotasi di area netralnya. Rotasi di area tarat bawah. Dan juga atasnya yang kita bisa lihat udah runtuh. Makanya ini udah dua item. Dua item otw cara Malefic Roar. Dua item juga untuk Tarzan. Martis dengan Hunter Strike dan Guardian Helmet. Yang akan menambahkan lagi full HP. Untuk sustainability dia di area turtle selanjutnya. Dan juga Lord yang nanti akan hadir saat lagi. Tapi untuk Buzizio. Dia lumayan under conditionnya. Sehingga kita tahu sendiri lah. Kalau kita berbicara bagaimana Baxia di losing condition. Dia bakal susun untuk farming. Oh, in another side Black. Dilek ya. Black bakal coba untuk mulai menggocek kanan-kiri. Di sisi lain ada satu buah gerakan manuver lagi. Don't run. Oke, menggare-gare satu pemain. Dan bahkan Sanoi tumbang begitu saja. Di terangkat pemain BK. Dan tidak ada pertukaran. Yang merasal diaman kewangan teman-teman dari Triple Esports. Lexius tadi defensif. Dan ternyata di top lane itu hanya ngebeli waktu. Dan waktunya yang dibeli ternyata cukup. Sanoi yang tumbang. Ini adalah kill yang mahal banget harusnya. Ya, apalagi kalau kita berbicara bagaimana di area bottom lane. Yang tadi udah sempat ada gerakan. Tapi tidak bisa mendapatkan sosok Buzio ya. Karena masih terlalu tebal juga. Damage itu yang diberikan juga masih belum terlalu efisien. Sepertinya untuk menumbangkan permainan front to back. Sehingga mungkin perlu diniatkan kembali. Kalau mau menumbangkan ke arah Baxia. Persiapkan dulu Malefic Roar-nya. Satu lah Malefic Roar baru mungkin di-man Hunter Sword. Agar nantinya permainan front to back bisa benar-benar 100% dijalankan. Berbeda dengan Beatrix. Di mana dia bisa langsung melakukan sebuah camp di area rumput yang tidak terdeteksi. Masih banyak senjata yang bisa dimainkan. Salah satunya adalah Wesker atau bahkan Bennett Rage. Yang kali ini ultimate-nya itu benar-benar burst damage banget. Oke, lebih nampaknya ada Circling Igo. Mengarah karya satu member. Docekan yang cukup baik tapi nampaknya satu. Di C-mate mengarah karya satu member yang lewat Diget Transforms. Harus kembali kehilangan Syndra. Pasalnya Flickernya juga kebuang nih. Tadi Batrix-nya Flicker. Dari Liga Flicker dan Midlane. Oh iya, I know Slash-nya. Hanya untuk menggocek saja. Dari area sisi Midlane. Tapi dengan perbedaan level dan juga bagaimana keuangan. Ini cukup beresiko. Sebetulnya kalau bicara soal bagaimana terebutan Lorde. Yang sudah mulai di-poking oleh kedua belah tim. Oke, dan ini bakal ditabrak dulu ternyata. Iya, karena Circling Igo. Don't run walking. Untuk men-stopkan gerakan yang dibuka oleh seorang troll. I know Banded. Gak ada satu member. Tapi mengenai karya Sosor yang pasti dengan follow-up dari Sosor. Seberupa. Namun lihat, bagai mana pertegaran yang cukup ideal. Di benar troll, sang rumor. Ditukarkan dengan satu Lorde yang cukup mahal bagi Triple Esports. Nah, ini yang menarik sih. Tadi yang gue ingin bahas juga. Sebenarnya untuk winning kondisi dari Biget Transforms sendiri. Defensif kayaknya gak jadi masalah gak sih, B? Iya, karena mereka punya Beatrix. Mereka punya Lilia. Jadi mereka kayaknya ketika memaksakan untuk team fight di area Lorde. Apalagi dalam kondisi kalah kuantitas ya. Ini catatan pentingnya. Mereka gak bawa Syndra. Gak ada magic damage di sana. Sehingga ketika mereka ingin memaksakan mencuri satu Lorde tersebut. Kayaknya jadi kayak waste of time, waste of talent juga. Tapi untuk sekarang setidaknya kita bisa melihat item yang sudah mulai diungguli oleh Triple Esports. Tiga item pun sudah dijadikan untuk Martis dari Tarzan. Dia udah punya Blade Armor. Sehingga mungkin untuk asuransi late gamenya ini mau gak mau Super Upa perlu effort lebih untuk mengumpulkan pundi-pundi gold dan item yang dia butuhkan ketika ingin bermain front to back juga. Ya apalagi tadi seperti yang dibahas ya. Malah Victoria udah ada ditunggu dari sosok Thanos. Namun nampaknya kali ini penalti zone dibuka begitu saja. Diari sosok Sanji maju ke depan. Black. What are we doing? Bangun coba temukan Flaker mundur ke belakang. Tapi kembali. Distraction yang diberikan oleh Triple Esports berfokus ke area objektif tarot. Ya sebelum ada korban juga sebetulnya. Dan Super Minion mungkin bisa digunakan untuk ngambil inner tarot yang tersisa di bagian bottom lane. Dominasinya gak berhenti nih karena goldnya pun masih dipegang sampai 4.000 gold loh ini oleh Triple Esports. Ini jatuhnya juga Triple Esports kayak cuma nungguin momentum antara mereka mau engage Lordnya aja. Ngelakuin freeze minion. Atau bener-bener ya nge-kiting biar teman-teman dari Triple Esports ini mau ngajakin teamfightnya di area jungle. Bigate run sounds-nya. Tapi dari tadi untungnya bener-bener stay safe di dalam. Mereka gak mau terprovokasi dengan adanya teamfight yang dibawakan oleh Triple Esports di area jungle-jungle-nya. Ya setuju ini kalau ngomongin group stage sebenernya lagi marah juga karakteristik game kayak gini gak sih? Game yang intense tapi bisa dibilang kill countnya gak terlalu banyak. Namun objektif dari team yang lead itu berjalan sesuai skenario yang mau mereka bawa. Itu namanya PWK. Oke. Breacher Without Kill. Jadi dia tuh bener-bener mainnya present objective. Teken di dalam jungle monsternya. Jadi kalau misalkan ada satu pick off pun ya yang nambah poin killnya cuma satu doang. Gak lebih dari itu. Sementara yang terjadi dari bigate run sounds tadi mereka bener-bener kehilangan member ketika ada objective lord. Dan mereka mungkin akan menghindari hal tersebut kembali. Agar mereka bisa defense berlima. Karena kalau defense berempat kemungkinan besar mereka ditabrak dengan penalty zone dan single eagle bahkan makin lebih besar juga. Itu bahaya juga sih sebenernya. Cuman kalau ngomongin mereka defense inside base lah. Dia jaga di high ground defense-nya. Tetep agak susah gak sih? Karena tabrakan itu ngeri banget be. Penalty zone-nya dia masuk ke depan bisa di save lagi pake guiding win. Dan yang jadi poin minus-nya juga adalah Syndra bawa flicker limp. Efek CC berkelanjutan. Efek CC yang bener-bener bisa memberikan damage set satu. Gak langsung sekaligus efek stunnya. Membuat Syndra tidak bisa mengaktifkan black shoes-nya loh. Ini yang mungkin akan jadi masalah. Kecuali nanti. Mungkin Syndra bener-bener berniat untuk mengganti sepatu ini dengan tough boots. Agar dia bisa menggunakan black shoes-nya ketika dia terkena efek CC. Mungkin lebih aman lah ya jatuhnya. Tapi ya ini lagi-lagi nih bagian depannya sekuat-kuatnya Baxia bisa dimakan loh. Ini udah mulai bisa dicicil habis-habisan oleh Kiro. Kiro dealing damage anak-anak triple e-sports. Lordnya ini nampaknya tidak memungkinkan untuk bisa diamankan ya. Namun harus ter-reset karena lihat sudah ada console play. Maju ke depan dan genderang perang kembali dimulai. Dengan hadirnya Bu Zizio di area lini pertahanan yang dimiliki oleh P.G. Tronson. Namun penjagaan perimeter masih bisa dijaga tentunya dengan ada sosok troll. Mewalui guiding win Sanji. Ini berada di posisi yang cukup merugikan teman-teman P.G. Tronson. Ramput circling eagle. Tengah-terkiranya satu buah serangan dan melikir penalty zone. Dari sana Sanji. Di bagian kesempatan upanan bagian slicker porofensif dikeluarkan oleh Sosok Zano. Dari teman-teman triple e-sports juga di depan. Dan satu pemain tumbang begitu saja. Tiga member dari B.G. Tronsons hilang untuk nothing. Oh mereka mau coba dapetin target mungkin. Karena masih ada satu katapul juga. Pressure lagi di bagian depan. Tiga member yang tumbang dari B.G. Tronsons membuat triple e-sports dapetin loadnya secara free. Apalagi tadi kalau misalkan teman-teman lihat ya. Wave management mini-nya ini dari B.G. Tronsons ini lumayan bikin mereka dilema. Syndra sempat hadir di bagian top lane. Sehingga membuat triple e-sports mampu untuk mengendalikan area lordnya. Karena mereka sadar kalau Syndra di top lane berarti B.G. Tronsons di area lord cuma berempat. Hal hasil ketika triple e-sports melakukan reset. Pas banget wave minion mereka mendorong ke arah B.G. Tronsons. Mereka memasak teamfight agar apa? Agar B.G. Tronsons itu kena distraction dari wave management yang dibawakan sama triple e-sports. Sehingga dengan memenangkan wave minion mereka menangin teamfight juga. Dan ini dia pentingnya macro play teman-teman. Ketika kita wave minion-nya lagi unggul itu akan benar-benar sangat menguntungkan kita dengan banyak sekali decision yang bisa kita pilih. Dan magic blade adalah pilihan item ke-6 untuk dari Bruno-nya. Sehingga ini akan membuat opsi baru untuk escape dan juga menghindari magic damage yang akan diberikan oleh Syndra. Ini kalau kita lihat juga teman-teman dari B.G. Tronsons bakal coba untuk main save ya. Lord yang sudah terehance sudah automatically charged. Dan bahkan masih belum ada moment setup yang dibuka oleh teman-teman dari triple e-sports. Masih cukup trigger disiplin ya. Tapi yang memakai satu tarot tersebut bakal coba untuk di follow up dengan hancurnya pergerakan dari anak-anak triple e-sports di area top lane. Buset ini cuma dapetin satu buah base tarot kah? Tapi super minion di bawahnya masih jalan sih. Mungkin dicoba dikit lah ya. Ya probably karena udah mulai di clear juga mungkin karakter dari B.G. Tronsons dengan adanya si Indra ya. Sehingga triple e-sports mereka lebih memilih untuk disiplin dan gak mau mengalami blunder ketika mereka maksa masuk ke area high ground dari B.G. Tronsons. Oh oh dan instant kill. Satu pemain down dan conceal play. Perbedaan kuantitas dimaksimal kategornya panel slush. Penggara kedua member dan boxnya shield unity namun guiding with save the dayka. Karena Sano berhasil menjaga perimetral untuk mundur kiri belakang dan likar penalti zonk. Dengan akhirnya PP member yang dibandingkan bikin transform dan bakal cepat di follow up lagi. Dimana satu pemen terexpos super ubat tumbang. Menjadi satu bakorban pertama dan bakal di follow up dengan ada yang satu pemainless slush. Yang di copy begitu saja menampaknya mega kill. Tidak terelakkan berhasil yang makan oleh seorang Tarzan Buzisnya one last hit dan killing spree. Berhasil yang makan oleh seorang Sano masih mau lebih belak berhasil. Mencet down rakyat dari Sano yang cukup terexposal melihat bagaimana tiga player yang tumbang. Mampu untuk menghancurkan ke area satu base yang ada di area mid lane dari triple e-sports. Untungnya minion spawn di waktu yang sangat tepat. Karena kalau tadi minion negas spawn mungkin bisa ada pressure tambahan lagi. Dapetin base tarif di bagian bawah mungkin. Atau bisa bahkan strike boost ke arah base terakhirnya. Dan team fight jangka panjang B. Matilda jelas unggul gak sih? Ini jauh banget keunggulannya. Tapi ada satu syarat mungkin untuk black juga. Yang dia sangat sadar betul. Ketika ada dash tadi ada folly shot dan bahkan ada tackle yang dikeluarkan oleh sosok dari Sano. Dan Sano gak punya skill escape lagi. Dia langsung all in disitu. Dia hajar Sano nya dengan vengeance. Dan mark nya pun nyala dua kali. Dan itu adalah double damage untuk Arlott. Sehingga membuat kayaknya untuk Sano tahan dulu gak sih dash nya? Jangan ke depan gitu loh. Tapi mungkin bisa buat escape. Apalagi ketika match up nya lawan Beatrix. Jadi perlu ada tindakan preventive juga ketika nantinya triple Esports. Membutuhkan sosok untuk menumbangkan turret nya yaitu Bruno dari Sano. Mungkin kasus tadi karena Matilda nya flicker ke depan juga sih B. Jadi dia kayak wah udah gak ada guiding win juga nih yang buat nge save. Nah memang blunder nya ada di Sano sih. Dia pake dash nya juga pake tackle nya ke depan. Jadi bener-bener gak ada escape. Tapi sekarang udah mulai setaharan nih. Karena lima-limanya dari kedua tim ini udah ready juga untuk teamfight. Dan hati-hati nih Lord ini bisa jadi bahaya juga loh untuk triple Esports. Kalau seandainya mereka ada misplay karena landing nya lumayan oke. Ini kalau bicara soal landing gak ada yang mainin karya landing jauh juga. Mengingat komposisi dari triple Esports nih teamfight oriented. Namun udah mulai terpecah belah nih. Ada pembagian job dash dengan 3-2 player yang diutus dari triple Esports. Ya mereka mau mati dulu dari ini kayaknya gak akan jadi masalah. Namun akan dipaksa tim itu terpikir Ronson. Ada satu buah win tertancion yang dipaksa untuk dibuka oleh Sanji. Menggagalkan setup yang sudah mulai dibuka oleh teman-teman dari BJ Tronson's Lord. Kembali menjadi satu buah jam perebutan yang cukup intenser. Kedua belatiin Circle Eagle. Ada satu buah penaltisan yang mengatakan kedua memang berada kini. Negi yang super ubat Ronson's yang langsung ditumbangkan begitu saja. Teman-teman dari triple Esports dan Buzizio. Maka coba untuk mulai mundur karena belakang. Namun tidak dengan dua pemain lainnya dimana imortalite terbalut. Dalam turbo black langsung dipecahkan begitu saja. Waduh. Dan tanpa lort. Mereka memastikan langkah mereka menggarak karya high ground defensif kah? Namun ternyata tidak ada wave median. Yap satu momen yang tadi dimana bawahnya muncul. Ternyata bisa jadi gerakan tambahan juga untuk Bigger Ronson's maju ke arah depan. Namun gak cukup. Karena sekarang pressuring gak berhenti. Lordnya dibiarkan ke arah Tarzan sendiri. Depannya semuanya dipressure. Ini udah mulai coba untuk mulai dijaga. Ini satu buah perbedaan kuantitas yang akan dimaksimalkan. Oleh teman-teman dari triple Esports dan I'm offended. Kena karya dua member. No follow up. Dan bahkan Kapin masih bisa bertahan dengan adanya resource kopian. Yang dimiliki dari sosok Buzizio. Lama juga nih masih sendiri nih. Mohon maaf ya ini model Hunter Strike doang bang. Iya. Jadi terpaksa apalagi sekarang kan damage menuju ke arah dari Lord itu tidak dihitung. Dengan menggunakan bonus dari Retribution. Karena ketika kita berbicara untuk damage reduction nya mungkin ada. Tapi kalau kita berbicara bagaimana damage tambahannya tidak ada lagi. Kecuali true damage yang bisa dimaksimalkan dengan 1% HP. Dari pemegang Retribution itu sendiri. Dan untuk Season Hunter juga. Ya kalau bisa dibilang untuk mempercepat farming aja. Dan sehingga membuat teman-teman dari triple Esports. Akan membawakan Lord nya menuju ke area mid lane. Dengan lengkapnya item yang dimiliki juga dari Calvin. Kali ini bahkan sudah memiliki Winter Truncheon. Ada Rock Potion juga. Semuanya cukup lengkap. 6 item dari triple Esports tinggal menunggu. Untuk bagaimana cara mereka endgame. Karena lawan mereka ingat. Ada Syndra. Dan juga ada Super Upa. Beatrix dan Lilia. Yang sangat powerful sekali ketika kita berbicara defense the high ground. Makanya tiga Immortal ya. Yang ada dari teman-teman Bigger Trunche juga. Walaupun tadi kayaknya dari Black masih cooldown deh. Immortalnya belum ada. Dan lihat Angry Gloomnya udah disiapin. Gloomnya udah mau diledakin. Udah mulai di spam begitu saja. Tapi awal gerakan dari triple Esports. Mulai dengan area satu buat circling eagle. Penalti zone konek. Ini karena beberapa memberi beli kelemian Bigger Trunche. Tapi lihat lelutupan defense. Yang diberikan oleh Serah Syndra mengikis HP. Yang dimiliki oleh triple Esports. Dimulai dengan Immortal yang terbalut. Dalam tembusan Cima. Zero Winter Tension dan bahkan Guiding Wind. Nyelamatkan sosok dari seorang Sanji. Tapi nampaknya prolog. Teamfight bakal coba untuk kembali. Faktor dengan area circling eagle kedua. Yang dibukalah serang troll. Dan bahkan defense terkikis kembali. Dari seorang Gabby debat juga di depan. Satu pemain hilang dari Bigger Trunche. Dan bahkan final slash passer. Ragspotsan triple Esports. Take the game one. Hampir saja bisa defense. Namun terlalu kuat triple Esports. Mereka memantapkan game pertama. Bisa mereka secure. Wah ini kalau misalkan kita berbicara bagaimana cara mereka endgame. Lumayan sedikit memaksakan. Ketika base sudah mulai terexpose. Swift Minion juga sudah mulai berjalan pelan-pelan. Tapi Lord ternyata mampu untuk dibersihkan oleh teman-teman. Dari Bigger Trunche. Nah hasil. Dengan mereka memaksakan menunjukkan endgame. Memanfaatkan Bruno. Yang free hit di belakang. Dengan zoning out terhadap Martis. Dan juga Terislanya. Yang betul-betul on point sekali. Zoningnya pun ke arah dari Syndra. Ke arah dari Super Kupa. Jadi mau tidak mau membuat. Dari sosok Tarzan. Dan juga Sanji. Berada dalam keadaan yang sangat mendukung sekali. Untuk Sano melakukan endgame. Dan untungnya Sano mukulin base-nya loh. Karena ada beberapa tim. Yang biasanya memilih untuk point kill terlebih dahulu. Mereka wipe out dulu. Baru mereka memastikan untuk menghancurkan base-nya. Iya, iya. Tadi kalau misalkan kagak ada yang gebuk susah juga sih. Karena mereka dekat sama base. Dan kondisinya kayak imbang gitu. Minionnya udah di clear. Lordnya juga udah gak ada. Terima kasih kepada Lilia dari Syndra. Makanya itu mau gak mau. Itu tadi berapa tuh? 6 kali ya ada ya itu. Gloomnya dan cepet banget darahnya. Apalagi buat yang sekarang. Yang dimana ketika kita berbicara late game. Angry Gloom itu emang makin lebih powerful. Walaupun ketika menggunakan black shoes. Angry Gloomnya gak bakal ke restock lagi ya. Bener-bener. Kalau udah cuci gudang ya cuci gudang semua. Hanya untuk for defensive ya. Biasanya kalau ngomongin black shoes sekarang. Nah kita bakal ngeliat juga ya. Ngebahas siapa yang bakal mendapatkan MVP. Tapi untuk game kali ini yang kurasa ini mungkin bisa saja jatuh di tangan sosok Tano. Oh tapi Sanji justru ya. Sanji dengan Terisla. 77% tim fight participation. Ada blade armor dan bahkan winter untuk tindakan preventive ketika kita berbicara late game. Karena immortal dia pecah. Lalu festival of blood yang membuat dia makin lebih sustain. Dengan 10 asis yang didapatkan otomatis. Udah aktif duluan tuh festival of bloodnya dengan spell fame. Yang didapatkan dari emblem fighter. Tapi kalau berbicara Sanji sih. Satu momen yang tidak bisa aku lupakan adalah ketika dia ada di turtle tadi sih. Kalau kita mungkin kan dilihat dari highlight. Ini dari early game. Ini adalah turtle pertama yang didapatkan. Ketika tadi juga Lim sempat mention kalau retribution yang on point banget. Dari sosok Tarzan. Tapi ini dia yang kedua. Boom. Kenapa pemain. Dan di follow up sama Calvin dengan menggunakan black shush. Jadi mau gak mau untuk combo damage di depannya udah connecting antara mid laner dan exp laner. Tapi gak selesai sampai disitu. Penalty zonenya selalu on point berkali-kali. Dan bahkan selalu mengincar keras Syndra ditambah dengan super upah. Bahkan ada beberapa kali kemomen super upah tuh bener-bener jadi kayak gak bisa. Apa ya gak bisa ngehit. Gak bisa ngeluarin skill apapun. Mau gak mau dia harus flicker. Nah ini dia nih salah satunya. Kadang-kadang dia udah keluar flicker dari super upah udah pasti bakal kejar dengan menggunakan ice retribution. Karena akan menambahkan slow effect juga. Dan terlalu banyak juga komponen-komponen dash yang bisa dimainkan oleh teman-teman dari triple e-sports. Salah satunya adalah dari Valentina. Sehingga gak jarang kita melihat Valentinanya tuh tiba-tiba ada di belakang. Dan melakukan flanking seperti genging di reto plan tadi Lim. Makanya kalau ngomongin slow flanking ya. Entah kenapa nih lebih berjalan. Dan ini satu momen yang tadi sempat kita bahas juga nih. Ketika Matilda-nya flicker ke depan gak ada guiding win lagi. Bruno-nya juga ngedash. Itu jadi satu momen ternyata Arlott ini bisa balikin keadaan. Itu dia yang harus diperhatikan. Tapi ya untuk defensifnya berjalan baik sih so far B. Defensif berjalan baik. Tapi menurutku di game yang kedua malah bisa dipelajari dengan cepat oleh triple e-sports. Bahwa gak cuma Faramis yang akan bermasalah bagi Sindra. Tapi Lilianya lebih bermasalah sepertinya Lim. Dan untuk sekarang kalau kita melihat dari hasil pertandingan yang secara paksa di endgame. Oleh triple e-sports. Menandakan memang triple e-sports dengan poin objektifnya sangat-sangat oke. Sangat-sangat tinggi. Sangat-sangat potensial juga di game kita yang pertama. Tapi untuk game yang kedua. Dengan game pertama referensi 21 menit ini apakah triple e-sports juga akan bermain dengan tipe offensive play. Seperti di game yang pertama dengan draft nanti yang ada di game yang kedua. Dari emblem pun kreatifan ya. Tadi yang menarik adalah impure rage. Yang dibawakan oleh Troll dan juga Tarzan. Yang kita tahu sekarang tuh Mertis larinya ke killing spree. Terus kalau Matilda juga biasanya pakai quantum charge. Tapi ternyata mereka membuktikan kalau ini efektif. Ya untungnya Matilda di level M-series. Level world championship. Itu gak yang kayak Matilda yang aku temuin ya. Yang kayak dia menggunakan lethal ignition, dire hit, dan sejenisnya. Hanya dengan mengandalkan kombo satu kali tabrak dan dia selesai. Tapi ya tindakan preventive untuk heal up-nya. Untuk team fight jangka panjangnya. Untuk penggunaan Flask of the Oasis-nya itu tidak diperhatikan. Malahan power dari Matilda yang ada sesungguhnya itu ada di Flask of the Oasis. Dan ditambah dengan Oracle yang bisa dia bawakan. Ditambah juga dengan anti-talisman yang mengurangi cooldown dari Circling Eagle. Sehingga membuat gerakan dari Troll bisa berkali-kali menyelamatkan teman-temannya. Berada dalam keadaan yang cukup prusial, cukup sekarat. Dan aku gak mau Flask of the Oasis item anti-burst damage. Ini juga mendinai bagaimana Black dengan burst damage-nya dari Biggeron Sounds yang tidak bisa dimainkan. Ini sampai 12 juga asisnya ya. Dari Troll. Dari 13 skill. Makanya ini. Berarti hampir 100 persen. Apa janjian 100 persen. Satunya lagi dia nge-kill gitu kan. Bisa jadi juga. Cuman untuk damage-dill jelas lah ya. Dari Super Opa juga dia menjadi salah satu damage-dill yang paling besar lah. Dari teman-teman Biggeron juga tadi. Dengan Bene Tretch sih. Yang tanpa sadar itu orang jadi gak sengaja kena. Ini kalau kita ngomongin karya Super Opa. Benar-benar berapa kali posisi dia selalu bisa terekspos dengan sang MVP Sanji ya. Kita lihat Sanji berhasil make a play. Dan ngebuat beberapa momen itu berarti buat teman-teman.